Intro Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda Simak Jati News Today untuk edisi hari ini Jumat 8 Oktober 2021 Bersama saya Ilham Dianta Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur Akan segera kami hadirkan untuk Anda Dan di sesi terakhir nanti kita akan hadirkan informasi Seputar perjuangan dari kontingen atau tim dari Jawa Timur Di PON Papua ke-20 dalam kabar Arena PON ke-20 Papua Baik, sahabat program ini juga ditayangkan secara serentak Di 4 PLPWL Radio Jawa Timur Yaitu Radio Persadaka, Bupaten Blitar, Mardika Kota Blitar Suara Gresik, Radio Suara Madiun dan tentunya Radio Suara Sidoarjo Baik sahabat, sebagai informasi pertama Kita coba buka catatan dari Rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo Hari ini berbagi kabar terbukti korupsi anggaran desa Oknu mantan Kepala Desa Ngaban Sidoarjo Dituntut 20 tahun penjara Selengkapnya Panji Harto, silakan Sahabat, IN umur 53 tahun Mantan Kepala Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Diamankan oleh petugas kepolisian Tersangka IN, tersandung kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APB Desa, hampir 175 juta rupiah Penyalahgunaan tersebut terungkap sesudah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kombes Polkusumo Wayu Pintoro, Kapolresta Sidoarjo Jumat pagi 1 Oktober 2021, Dima Polresta Sidoarjo menyampaikan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh IN, mantan Kepala Desa Ngaban Tanggulangin Terungkap sesudah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara Kasus ini bermula saat tahun 2017, Desa Ngaban menerima pendapatan dengan total hampir 2 miliar rupiah Dan dipergunakan untuk mendanai dua bidang, yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Kita mengadakan terkirir kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APB Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Ngaban, Kejamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Jadi disini pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 2, ayat 1, subsidiar pasal 3, undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jadi modus operandinya selama menjabat belia pada tahun yang bersangkutan pada tahun 2017 Ini melakukan penarikan pencairan APB Desa Di Bank Jatim selama periode Januari sampai dengan Desember 2017 Sebesar Rp1.978.821.000 Sahabat untuk mempertahankan perbuatannya, IN dijerat dengan pasal 2 dan 3 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Tersangka terancam hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo Hari ini berbagi kabar terbukti korupsi anggaran desa Okno mantan Kepala Desa Ngaban Sidoarjo Dituntut 20 tahun penjara Baik sahabat, untuk berikutnya ada informasi kriminal Kami coba dapatkan dari rekan Fatan Hadi Hari ini berbagi kabar ada masalah keluarga Seorang suami D.B.C. Garum Blitar diduga tega menghabisi istrinya Baik, Fatan Hadi silahkan Terima kasih telah menonton! 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 Korban itu didapati luka memar ataupun retak Di kepala bagian kiri di pekat telinga Itu yang mengeluarkan darah, dari hidungnya juga keluar darah Ya kami mohon maaf ya Karena untuk voice atau audionya kami belum bisa tayangkan secara utuh Karena ada kesalahan teknis ya Tapi kami terima kasih untuk visualnya tadi juga sempat kita bisa kita simak bersama Informasi atau laporan dari rekan Patan Hadi dari Posada FM Terkait dengan kasus pembunuhan yang ada di kawasan Bence Garum Blitar Diduga seorang suami yang diduga tega menghabisi istrinya Baik Sahabat untuk selanjutnya coba kita buka catatan dari rekan Amanda dan Rama Permana Dari Suara Madiun hari ini berbagai kabar Pemerintah Kota Madiun distribusikan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP Selengkapnya Amanda dan Rama Permana silakan Pemerintah Kota Madiun melalui dinas pendidikan Mendistribusikan seragam gratis bagi siswa baru SD maupun SMP di Kota Pendekar Proses pendistribusian sekolah dilakukan selama dua hari Distribusi pertama dilakukan pada Rabu 6 Oktober kemarin Untuk Lembaga SMP Negeri dan Lembaga SD Negeri Kecamatan Kartu Harjo Selanjutnya Lembaga SD Negeri Kecamatan Taman dan Mangu Harjo Menerima pada Kamis 7 Oktober 2021 Seluruh siswa atau wali murid mendatangi sekolah masing-masing Untuk menerima seragam gratis yang akan digunakan pada tahun ajaran ini Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam prosesi penyerahan seragam yang berlangsung di SMP Negeri 4 Kota Madiun tersebut Seragam yang dibagikan masih dalam bentuk kain Hal ini bukan tanpa alasan Menurut wali kota, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian di Kota Madiun Khususnya untuk penjahit dan toko alat-alat jahit di Kota Madiun Tentunya pemerintah Kota Madiun juga memberikan ongkos jahit Yakni sebanyak Rp300.000 untuk SMP dan Rp260.000 untuk SD Masing-masing dipotong pajak Hari ini anak-anak semuanya seragam sudah saya sampaikan Karena sudah mulai masuk Dan alhamdulillah setelah saya evaluasi 2 minggu ini Setelah kita acak, kita antigen acak, kita acak itu tidak menemukan yang ada Mudah-mudahan anak-anak saya berisi masker 33 itu wajib Wajib digunakan sebagai identitas anak itu setelah ada di mana Yang kedua, tentunya dengan adanya COVID ini yang kita sudah mulai membaik Kita akan sudah ngekas ekonomi Anak-anak saya kasih ongkos jahit Jadi kita kasih ongkos jahit, anak itu saya kasih Rp300.000 di Kota Madiun Artinya ini nanti penjahit yang ada di Kota Madiun yang selama ini mengalami susah Sekian ribu anak-anaknya akan menjahitkan tidak boleh dijahitkan di luar Saya kasih tolong dijahitkan di Kota Kalau nanti mungkin menjahitkan lebih 1 minggu, 2 minggu tidak apa-apa Seperti kepala sekolah saya beritahu Kalau belum jadi karena antri Menjahit yang ada di Kota itu kurang lebih ada 26-30 menjahit Sehingga kalau nanti menjahit sekian ribu, ini akan hidup Saya tidak ingin anak-anak saya kasih seragam jadi Kalau nanti saya kasih seragam jadi, ekonomi kita tidak jalan Khususnya penjahit-penjahit yang ada di Kota Pola pikir itulah yang saat ini kita untuk ngekas ekonomi Seperti diketahui, pembagian kain seragam gratis merupakan program yang dicanangkan Wali Kota Madiun Maidi untuk para siswa di Kota Pendekar Terutama untuk siswa SD dan SMP negeri Amanda Rama Permana, Suara Madiun Terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun Hari ini berbagi kabar Pemerintah Kota Madiun distribusikan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP Selanjutnya sahabat, kita coba buka catatan dari rekan Afik Rahardian Dari Mahardika FM via Zoom ya Hari ini berbagi kabar Cegah genangan air saat musim penghujan Pemerintah Kota Blitar mulai lakukan perbaikan saluran irigasi dan drainase Di beberapa jalan protokol Selengkapnya Afik Rahardian, silakan Halo, selamat siang Untuk pendengar LPPL dimanapun Anda berada Terutama pendengar Jatim News Today Saat ini Afik Rahardian sedang berada di Jalan Anggrek Dan juga Jalan Mas Strip Kota Blitar Artinya persimpangan begitu Sumpah Mahardika Pertigaan Dan pendengar LPPL Yang mana pemerintah Kota Blitar sudah mulai melakukan Perbaikan saluran irigasi dan drainase di wilayah ini Karena memang sering terjadi genangan air Tadi sudah ada Dindin Ali Nurdin Yang sempat melakukan kunjungan ke area sini Sumpah Mahardika yang saat ini sedang melakukan pengerukan Dari tim teknis Yang mana ini akan memakan waktu kurang lebih satu bulan Untuk Anda yang melewati area Jalan Anggrek dan juga Jalan Mas Strip Saya ingin memberitahu Anda Sobat Mahardika dan pendengar LPPL Dimanapun Anda berada Yang mana ada satu jalan yang ditutup Karena adanya perbaikan saluran irigasi dan drainase ini Untuk jalan dari arah Jalan Anggrek menuju ke Jalan Mas Strip Sementara untuk jalur kiri ditutup Akhirnya nanti untuk Anda yang ingin melintas ke Jalan Mas Strip Akan beralih ke sisi barat Yang mana di tengah sana nanti akan kembali ke Jalur Kiri Untuk menuju ke Jalan Mas Strip yang selanjutnya Sementara untuk kegiatan perbaikan saluran drainase dan irigasi ini Ini Dinas Penanaman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Masa Gaming juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Militar Untuk mengantisipasi terjadinya kemacatan Karena memang ini wilayah yang lumayan mobilitas tinggi Untuk pendengar LPPL Karena di sebelah sana juga ada perlintasan rel kereta api Kemudian juga ada pasar tradisional Yang mana ini juga akan terjadi perbaikan Menuju ke musim penghujan ini Untuk selengkapnya Sobat Mahardika dan pendengar LPPL Anda bisa menyimaknya di program Jatim News Today Untuk update informasi selanjutnya Sementara itu untuk Ilham Dianta Afikrahardian Dari Jalan Anggrek dan Jalan Mas Strip Kota Militar Melaporkan langsung kembali ke studio Baik, terima kasih rekan Afikrahardian dari Mahardika FM Yang menyiarkan reportase secara langsung via Zoom ya Untuk siang hari ini Dengan informasinya cegah genangan air saat musim penghujan Pemerintah Kota Bliter mulai lakukan perbaikan saluran irigasi dan drainase Di beberapa jalan protokol Ya baik, sahabat untuk sesi selanjutnya Coba kita nanti akan update informasi seputar PON ke-20 Papua Dalam kabar arena PON ke-20 Papua Ya baik, sahabat sebagai informasi pertama Dalam kabar arena PON ke-20 Papua Kali ini kita coba buka informasi atau catatan dari Nabila Karisti Yang berbagi kabar Jawa Timur dan DKI Jakarta Berbagi medali dari cabang selam kolam Selengkapnya Nabila Karisti silahkan Kontingen asal DKI Jakarta dan Jawa Timur Mendominasi raihan medali emas pada selam kolam di hari kedua perlombaan Yang digelar di arena akuatik Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura Masing-masing kontingen meraih 3 dari 8 medali emas yang diperbutkan Pada keseluruhan lomba selam kolam pada Rabu 6 Oktober Ketua Umum Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Posi Jawa Timur, Mirza Mutakin Kepada antara mengukapkan Secara keseluruhan atau selama 2 hari perlombaan Jawa Timur telah mengoleksi 7 emas untuk selam kolam Jatim juga berjaya di nomor surface 200 meter putri Atas Janis Rosalita Suprianto Dengan catatan waktu 1 menit 33,54 detik Kemudian Jatim kembali meraih emas Melalui Wahyu Anggoro untuk 50 meter surface putra Dan Angeline Sugianto pada sektor putri Alhamdulillah dari Jawa Timur Ada 7 medali emas yang bisa diraih oleh atas Jawa Timur Tentunya ini tidak kemudian kita menjadi jumawa Atau merasa menjadi lebih baik dan lebih besar dari yang lain Karena semua sejatinya perlombaan itu kan adalah sportifitas Tanpa dorongan kualitas dari yang lain Jawa Timur pun juga mungkin tidak bisa mendapatkan dan meraih medali ini Sedangkan DKI Jakarta meraih emas pada nomor 200 meter Bivins Putra dan Putri Serta 50 meter Bivins Putra Raihan emas DKI dari selam kolam dibuka oleh Alexander Damanik Yang mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,83 detik Pada nomor Bivins Putra Untuk sektor putri diraih oleh Jawa Nita Mutiara Hapsari Dengan catatan waktu 1 menit 52,87 detik Satu emas lainnya diraih Anditio Panigoro yang tampil pada nomor 50 Bivins Putra Yang mencatatkan waktu 19,85 detik Dari Jayapura, Papua Nabila Karisti mewartakan Baik, terima kasih Ya, rekan Nabila Karisti dari Antara News Hari ini berbagi kabar Jawa Timur dan DKI Jakarta Berbagi medali dari cabang selam kolam Untuk informasi selanjutnya masih dari Nabila Karisti dari Antara News Hari ini berbagi kabar medali emas Nomor Putra Putri Jabang Olahraga Akuatik Selam Kolam Di Borong, Jawa Timur Selengkapnya Nabila Karisti, silakan Kotingin Jawa Timur kembali mengawinkan medali emasnya Pada Rabu 6 Oktober ini Jawa Timur melalui atlet kolam selam putra Wahyu Anggoro Tantomo Dan kolam selam putri Angeline Sugianto Menjadi yang terbaik pada nomor 50 meter surface Yang dilembahkan pada pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua Keduanya tampil menjadi yang terbaik di arena Akuatik Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Papua Wahyu Anggoro berhasil mencatatkan waktu 15,77 detik Mengalkan Ikadek Darmawan dari Jawa Barat Yang pulang dengan Perak Usai mencatatkan waktu 17,39 detik Sementara di belakangnya Ada Iputu Sefa Martadewa Atlet asal Bali Yang meraih perunggu dengan catatan 17,94 detik Sebenarnya tahun 2008 Atas nama Bayu Anggoro Saya pecahkan disini Dengan catatan waktu 15,77 detik Soalnya waktu-waktu latihan sudah 10.000 Makanya kita cuma tinggal ngasah diri aja Ngelatih mentalnya waktu bertanding Kita udah percaya waktu itu Sementara itu Angeline Sugianto Yang turun pada nomor 50 meter surface putri Keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu terbaik 19,54 detik Membutuhi di belakang Seruja Mutiara dari Bengkulu Menjadi tercepat kedua dengan waktu 19,66 detik Dan Asifahelsa Ashuroh dari Jawa Tengah Tercepat ketiga dengan catatan 19,93 detik Medali emas ini saya persembahkan buat mereka Buat Jawa Timur Yang tak kasih pecahkan rekor Ya untuk pecahkan rekor itu Rekor saya sendiri Di 2 respon 2008 Dengan catatan waktu waktu itu 20, 20 detik Terus hari ini Pusat Tuhan bisa dipecahkan Dengan waktu 19 detik Hari ini selam kolam mempertandingkan 8 medali emas Selain 50 meter surface putra dan putri Nomor lainnya adalah 50 meter bifins putra dan putri 200 meter bifins putra dan putri Serta 200 meter surface putra dan putri Dari Jayapura, Papua Nabila Karisti, Wartakan Baik, terima kasih Informasi dari Nabila Karisti, Antara News Hari ini berpagi kabar Medali emas nomor putra putri Cabang olahraga akuatik selam kolam Di Borong, Jawa Timur Baik, untuk melengkapi kabar Arena PON ke-20 Papua kali ini Untuk informasi selanjutnya Kita coba buka catatan reporter Atau selaku Wakil Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo Ada Rekan Aris Widoyoko Dan Coach Wawan Ia merupakan pelatih tim Voli Pantai Jawa Timur Baik, kita simak Catatan atau laporan dari Rekan Aris Widoyoko Silakan Dari hasil pertandingan Berbagai cabang olahraga Jawa Timur masih terus bersaing ketat Dengan Jawa Barat dan Papua Perolehan medali sampai tanggal 7 Oktober jam 8 Waktu Indonesia Timur kemarin Jawa Timur naik ke posisi kedua Membayangi Jawa Barat Kali ini reporter Asosiasi Lembaga Publik Lokal Jawa Timur Aris Widoyoko Bersama tim Voli Pantai Provinsi Jawa Timur Salam olahraga Masyarakat Jawa Timur Sekarang saya sudah bersama Tim dari Tim Voli Pantai Provinsi Jawa Timur Yang ada di PON 20 Papua Saya bersama Coach Wawan Coach Hasil-hasil pertandingan dari tim Jawa Timur Poli Pantai Sampai detik ini bagaimana Coach? Ya terima kasih Semua rakan belilah Hati-hati Atri-hatilah semua Alhamdulillah sehat-sehat Dan hasilnya kemarin Dari hari ini Dari mulai tanggal 1 sampai hari ini Kita sudah masuk 12 besar 12 besar Jadi nanti akan berlanjut Sampai final tanggal 11 Ini tadi yang dipertandingkan Coach? Ya jadi 12 besar Kebetulan di 12 besar Sudah ada Ngelewati fase grup Jadi memang harus Kalau sudah ngelewati grup Itu konsekuensinya bisa ketemu Karena kalau di grup baru bisa Bisa-bisa Setiap provinsi Tapi di Masa kedua Itu memang Ada undian Dan ada Ada rankingnya Ranking dalam pool Jadi akhirnya Kebetulan yang putri Di pertama Ketemu Jadi all jatim All jatim Jatim 1 Jatim 2 Yang dimenangkan dengan jatim 1 Dengan 2-0 Dan untuk tim Putra Yang kemarin tadi bagi ini Putra jatim 1 Memenangkan dengan 2-0 Dengan DKI 1 Jadi baru saja selesai Melawan DKI Tim jatim Putra Tim jatim Putra 1 Menang 2-0 Berikutnya Kira-kira akan ketemu Dengan siapa? Berikutnya untuk Putra Akan ketemu Jatim 2 Jatim ketemu jatim lagi Itu tadi saya bilang Sudah konsekuensinya Untuk Bapak kedua itu pasti Akan ketemu Karena dilihat dari ranking Dari poinnya Jadi seperti itu Jatim 1 Putri Ketemu Jatim 1 Mudah-mudahan Dari hari ini Dan setelahnya Tahap ini Mudah-mudahan Melancar dan Dapat berkat Dan berdapat Menteri iman Yang dihadapkan oleh Masyarakat Jawa Timur Amin Didukung ya Dukung doa ya Masyarakat Jawa Timur Terima kasih Saya ngobrol dengan para pemain Ini namanya siapa? Nama saya Dibarista Garabela Oke Umur? Umur saya baru 20 tahun Baru 20? Tidak percaya ya Terus Saya Nur Afrika Sari Jadi dua-duanya dari tim Jawa Timur untuk Putri ya Oke Sampai detik ini Yang sudah dirasakan Yang paling berat Melawan mana? Waktu melawan mana? Mungkin Pas kita ketemu DKI Soalnya baru pertama kali Kita main Dan juga pertama kali Tadi di Imban Tadi kepas Belengah kan gak ada Desjama pertanyaan Baru kali Mungkin ya Mainnya pulang Tenang aja Jadi waktu itu menang ya? Kalah 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 2-1 Iya Karena baru pertama kali Ketemu dengan DKI Maksudnya baru pertama kali Kita main Oh pertama kali main Oke Nah berikutnya? Berikutnya alhamdulillah Lancar semuanya Tim yang lain? Alhamdulillah Ada gak yang merasa berat? Gak ada Gak ada? Enteng KB kok Dianggap enteng KB Iya Kalau sini ya Enteng KB Biasa gue enteng KB Jawa Timur Pokoknya menang Pertuli Kalau kamu gimana? Kalau saya ya Waktu melawan DKI Itu ya kaget Kaget Terus Kayak Ngatur nafas dulu kan Waktu pertama Lantikan itu Tapi ya akhir-akhirnya Bisa mengikuti suasananya Nah soal suasana nih Kan kalian biasa main di venue-venue gitu ya Ini kan venue baru Tadi saya udah ngobrol dengan Ngobrol dengan Pak Yanto juga Ini venue baru Di atas bukit Polibukin Polibukin Nah gimana tuh Tanggapan kalian soal venue-nya gimana? Kamu duluan ya? Kalau tanggapan saya sih Anginnya ya Anginnya beda Terus Suatannya juga Apalagi Di Jayapura kan Papua terkenal dengan panasnya Kita harus menyesuaikan lagi Selain tantangan itu Fasilitasnya yang lain? Fasilitasnya udah Standar Standar nasional lah Ini katanya kalian gak bisa keluar jauh-jauh ya Karena ini tempatnya Di atas bukit Jauh dari kota Terus Gak ada nih Beli macem-macem juga jauh Gimana kalau Harus Ini kan menginap disini kan Jadinya Gimana deh? Buka-bukanya Ya kerasan ya Dianggap campingnya ya Ya Akhirnya Itu aja Rekreasi disini Dianggap rekreasi Oke Oke kalian berdua Karimbarang agaknya kita Mungkin ada harapan kepada masyarakat Jawa Timur Untuk menjual Kalian apa-apa Silahkan Ya doain kita terus ke masyarakat Jawa Timur Doain sampai Pinal Akan bisa mendapatkan Mas Amin Amin Oke Makasih ya sukses ya 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 itu tadi obrolan kita Bersama Teman-teman Atau pemain Mulai dari Pelatih Sampai dengan pemain Tim poli Pasir Atau poli pantai Jawa Timur Saya Aris Widoyog Salam olahraga Sahabat Demikian liputan langsung Reporter Asosiasi LPPL Jawa Timur Aris Widoyog Bersama Tim poli Pantai Provinsi Jawa Timur Simak update Informasi Kabar Arena Lainnya Dari PON20 Papua Persembahan Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur Dan KONI Jawa Timur Ya terima kasih Rekan Aris Widoyog Yang melakukan reportase Aris Widoyog Selaku Wakil Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo Tadi sempat Mewancarai Bersama Coach Wawan Pelatih Tim poli Pantai Jawa Timur Dan dua Pemain bola Poli Pantai Putri Dari Jatim Baik Sahabat Selum kita akhiri Untuk Jatim News Today Kali ini Kita coba Ikuti Perolehan Medali Sementara PON Papua Ke 20 Yang diraih Oleh Provinsi Jawa Timur Nah ini ada Satu lompatan Yang cukup Fantastis Bahwa Per 11 Jam 11 Lebih 32 8 Oktober 2021 Posisi Kontingen Jawa Timur Yang kemarin Ada di urutan Keempat Saat ini Melompat Ada di urutan Kedua Dengan Perolehan Total Medali 138 Dengan Perincian Emas 55 Perak 43 Dan Perunggu 40 Sementara Lima Besar Kontingen Yang saat ini Menduduki Perolehan Medali Terbanyak Dalam PON Ke 20 Papua Untuk Kurutan Kelima Masih Ditempati Oleh Provinsi Jawa Tengah Dengan Total Medali 75 Kemudian Papua Yang kemarin Ada di Posisi Kedua Turun Di Posisi Keempat Dengan Total Medali 124 Sementara Di posisi Ketiga Masih Tetap Diduki Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dengan Perolehan Medali 157 Di Urutan Kedua Jawa Timur Dengan Perolehan Medali 138 Dan Jawa Barat Masih Kokoh Di Urutan Pertama Atau Puncak Dengan Perolehan Medali 176 Di PON Ke 20 Papua Ya Putar PON Ke 20 Papua Tadi Setelius menjadi Informasi Terakhir Dalam Jatim News Today Edisi Hari ini Jumat 8 Oktober 2021 Terima kasih Kami sampaikan Pada Beberapa LPPL Radio Yang menyiarkan Program Ini secara Serentak Yani Radio Persadaka Bupaten Blitar Mahdika Kota Blitar Suara Gresik Radio Suara Madiun Dan Tentunya Suara Sidoarjo Akhir kata Saya Ilhamdian Tak Pamit Terima Terima Tidak 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 Terima kasih.